Sebuah momen haru terjadi pada keeper tim PSY Semarang Adi Satrio. Dirinya harus rela meninggalkan istri yang baru melahirkan anak keduanya untuk tugas negara membela tim NOS Indonesia. Adi Kunis berpisah, sejenak karena tim Indonesia sedang menjalani lagu away ke Arab Saudi pada 6 September 2024. Sebelumnya, Adi sempat absen latihan di tim NOS untuk menemani sang istri melahirkan. Momen bahagia dibagikan keeper Adi Satrio di media sosialnya saat sang buah hati dilahirkan. Alhamdulillah, we sing you a life of life and endless wonders, tulis Adi Satrio. Setelah itu, Adi juga membagikan momen saat video call dengan sang anak ketika masih mengenakan baju tim NOS. Namun demikian, Adi Satrio tetap bergabung dengan tim yang berangkat away ke Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi PNL Dunia. Ada empat keeper yang dipanggil Kotsin, selain Adi Satrio. Juga ada keeper utama Ernando Ari, kemudian keeper abroad Martin Pais. Berisalikan surat dari PSSI Adi Satrio akan bergabung dengan tim NOS mulai 29 Agustus hingga perandingan menghadapi tim NOS Australia di standion utama Gelora Bulkarno, Senayan, Jakarta. PSSI kembali menerima serta pemanggilan tim senior untuk satu pemain yakni Adi Satrio. Selamat berjuang Adi bersama tim NOS dan bahwa tim Indonesia meraih hasil bagus di kualifikasi PNL Dunia, terang CEO PSSI Semarang Yoyok Sukawi. Di sisi lain hanya nama Adi Satrio dari PSSI yang dipanggil ke tim NOS, berarti dua nama lain yang juga berpotensi memperkuat squad Geruda, yaitu Syahrul Trista dan Afriandri Bangga, dipastikan tak dipanggil pelatih Sintayong. Sebagai penjaga gawang, Adi Satrio sering menampilkan safe-safe penting untuk tim Aisyah Jenar. Selain itu, keterangannya di bawah mister gawang sukses membuat tim PSSI menerapkan gaya permainan build-up ala tim Eropa. Keterangan itu pun membuat dirinya menjadi keeper utama tim PSSI Semarang. Meski usianya masih muda daripada keeper lain di tim PSSI, Adi sukses menunjukkan kelasnya dan menjadi pilihan utama pelatih Gilbert Agius. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!